Halo, balik lagi bareng gue Irwan, di materi sebelumnya kita udah bahas tentang ping, apa itu ping, untungnya untuk cek koneksi antara kita dengan komputer lain atau domain lain atau web server lain, kemudian ada juga treasure digunakan untuk apa, untuk ngecek paket data kita lewat router mana saja sampai ke tujuan, ada juga nslookup, apa itu nslookup, sekarang kita akan bahas, nslookup artinya tool yang digunakan untuk mengetahui IP address dari sebuah domain, jadi kalau misalkan kita pengen tahu domain itu IP addressnya berapa, kita bisa menggunakan nslookup, sebenarnya di ping juga udah ada sih ya, di treasure juga udah ada, cuma ya mungkin nslookup lebih lengkap ya, padahal IP address ya sedikit-sedikit doang sih, oke lah kita langsung aja, cara menggunakannya bisa pakai cmd, seperti biasa kita buka cmd nya, kemudian ketik treasure dan www.google.com, itu bisa kita praktekan seperti biasa, apa, bukan treasure tadi, nslookup maksudnya, nslookup, www, gak usah pakai www, facebook misalkan, .com, aduh ini komputer, oke, sudah selesai, kita bisa cek ya, alamat dari IP address facebook.com itu adalah 157-247-35, kok beda sih dengan yang ini, kok gak tahu ya, urusannya sama facebook sana, atau misalnya kita ketik nslookup, google.com, entah dia ngeceknya ke web server yang mana, kita kan gak tahu, yang pasti, ini jawaban dari sistemnya ya, 216-239-3800, sama ya sama ini ya, google, berarti google disitu-situ mulu ya, apa namanya, IP addressnya, web servernya gak kemana-mana, ya itu cara ngecek nslookup ya, sangat sulit sekali ya, untuk dimengerti, ya itu aja ya, kenapa gak digabungin sih, gak, gue gak suka gabung-gabungin materi, ya walaupun dia cuman sedikit materinya gak apa-apa, ya yang penting pelan-pelan aja, gitu, jadi kita memahaminya tidak ribet ya, kalau ping-ping, kalau tracer, tracer, kalau nslookup ya nslookup gitu, walaupun cuman 2 menit, 3 menit gak apa-apa, gitu kan, namanya juga belajar pelan-pelan aja, yang penting jago, oke, itu aja dulu untuk nslookup, kita nanti akan bahas tentang DNS, cara kerja DNS, kemudian ada nanti serangan DDoS, apa itu serangan DDoS ya, segala macem, jadi stay tune di kelas ini, terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.